Rizky Bilar Begini penuturan langsung sang biduan Kabar pasangan selebriti Rizky Bilar dan Lesti Kejora selalu membuat para penggemarnya bahagia Pasangan yang baru dikaruniai anak pertama yang diberi nama Muhammad Lestlar Al-Fati Bilar tersebut selalu terlihat kompak dan kocak Seperti yang terjadi baru-baru ini, saat Rizky Bilar diketahui memandikan baby L sendiri, membuat perasaan Lesti Kejora datik do Bahkan, Lesti Kejora mengaku khawatir jika terjadi apa-apa dengan sang putra yang sebentar lagi genap berusia 2 bulan Kemarin si kakak itu, maksain untuk memandikan abang L, padahal itu kan pekerjaan enginnya, buka Lesti Kejora saat dijumpai di kediamannya baru-baru ini Menurut pengakuan Lesti, memandikan bayi itu bukan perkara mudah, dirinya saja kadang masih dibantu oleh sang ibu yang biasa memandikan putranya Menurutnya, risikonya sangat besar, apalagi bagi yang belum pengalaman seperti suaminya Menurut Dede, memandikan bayi itu bukan perkara yang mudah, kadang Dede masih dibantu sama mama, ujarnya Kan risikonya sangat besar, terutama bagi yang belum pengalaman seperti kakak, imbunya Mengetahui sang suami memaksakan diri, hal itu membuat perasaan Lesti Kejora semakin dak dikduk Tapi untungnya, Lesti Kejora mampu dan berhasil meluluhkan hati Rizky Bilar untuk memandikan Muhammad Leslar Al-Fatih Bilar Jujur, kala itu perasaan Dede sangat tidak enak dan dibikin dak dikduk Tapi Alhamdulillah, Dede berhasil merayu dan menggagalkan keinginan kakak, pungkasnya Dilansir dari Instagram, Kawal Abang L, Rabu, 23 Februari 2022 Di sisi yang lain, begini reaksi Tukul Arwana saat melihat anak Lesti Kejora dan Rizky Bilar, meski hanya dari jauh diungkap sang manajer Bahkan Tukul Arwana juga sudah tahu saat Muhammad Leslar Al-Fatih Bilar, sudah dilahirkan Tukul Arwana dulu menjadi salah satu orang yang berjasa menjodohkan pasangan artis Lesti Kejora dan Rizky Bilar Akhirnya Lesti Kejora dan Rizky Bilar pun menikah bahkan sudah dikaruniai seorang anak berjenis kelamin laki-laki yang dinamai Muhammad Leslar Al-Fatih Bilar Namun sedari anak itu lahir, Tukul Arwana belum pernah bertemu dengannya Mengingat kondisi kesehatannya masih perlu perawatan yang intens Dengan kondisi ini, banyak artis yang berencana menjenguk suami mendiang Susiana ini Termasuk pasangan selebriti Lesti Kejora dan Rizky Bilar Meski demikian, Tukul yang kini kondisinya disebut-sebut semakin membaik Sudah tahu akan kehadiran cucunya, anak Lesti Kejora dan Rizky Bilar Reaksi Tukul Arwana saat lihat Muhammad Leslar dari kejauhan dibeberkan oleh manajernya, Rizky Kimon Dijelaskan, bila Tukul Arwana merasa terharu melihat cucu laki-lakinya yang memanggilnya dengan sebutan mbah itu Bahkan Tukul menjadikan Muhammad Leslar sebagai salah satu penyemangatnya untuk sembuh dari sakit Respon Mas Tukul saat menonton itu ia pasti sedih tapi bercampur senang Ia itu salah satu penyemangat Mas Tukul buat sembuh sih, kata Rizky Kimon Dikutip dari banjarmasimpos.co.id, tanggal 23 Februari tahun 2022 Di sisi yang lain, akhirnya Rizky Bilar memberi tanggapan tentang pernyataan netizen soal dirinya yang jarang membuat konten bersama BBL Meski masih aktif membuat konten di kanal Youtube, Rizky Bilar disebut sudah jarang membuat konten bersama BBL Meski kerap curi perhatian, Rizky Bilar dan Lesti Kejora terbilang jarang menampakkan wajah anak mereka pada halayak ramai Bahkan, di kebanyakan konten Youtube mereka pun tak menunjukkan BBL di kamera Lalu, apa alasan Rizky Bilar kini jarang menunjukkan wajah BBL Leslar? Menjawab rasa penasaran netizen akan hal itu, Rizky Bilar baru-baru ini buka suara Ini mungkin efek dari orang tuanya juga ya, katanya, dikutip dari Tribun Style, tanggal 23 Februari tahun 2022 Rizky Bilar membeberkan sikap Lesti Kejora yang dinilai memang jarang posting kehidupan pribadi Bahkan, sikap itu sudah terlihat semenjak Lesti Kejora belum menikah dengannya Tahu sendiri, Lesti itu kan termasuk jarang mepos kehidupan pribadinya, aktivitas sehari-harinya, ucapnya Akhirnya, kebiasaan itu dibawa Lesti Kejora hingga dirinya memiliki suami dan anak sekarang ini Dan tak ditampik, Rizky Bilar pun tanpa sadar mulai mengikuti kebiasaan istrinya tersebut Begitu pula ketika punya anak, jadi ya begitu pula Lesti anaknya Dan aku pun akhirnya sekarang secara tidak langsung jadi ikut-ikutan, beber Rizky Bilar Meski begitu, Rizky Bilar akan berusaha sesekali membagikan potret putranya di sosial media Ia nanti sebisa mungkin kasih makan Instagram foto-foto bayi kami, pungkas Rizky Bilar Rizky Bilar juga meluapkan kekesalannya pada haters Dalam video singkat itu, Rizky Bilar meminta haters berhenti menyebut dirinya dan sang istri drama dan berlebihan Rizky Bilar pun meminta warganet untuk tidak menonton konten mereka jika merasa terganggu Kalaupun kalian gak suka, mending skip, tinggalin, jangan bilang leslar drama, ujar Rizky Bilar Kita tuh gak drama, kita tuh jarang di talkshow boss, sambungnya Rizky Bilar juga menyebut bahwa justru haters dan warganet lah yang suka drama Kita tuh gak pernah bikin berita yang aneh-aneh, media yang bikin berita aneh-aneh, ujar Rizky Bilar Kalian yang meramaikannya, kalian yang drama sebenarnya, netizen yang drama sebenarnya, sambungnya Dikutip dari grid.id, tanggal 23 Februari tahun 2022 Bahkan, sejak dikaruniai seorang anak laki-laki bernama Muhammad Leslar Al-Fati Bilar pada tanggal 26 Desember 2021 lalu, Rizky Bilar sudah punya kebiasaan baru Kehadiran anak otomatis membuat Rizky Bilar selaku ayah dari BBL perlahan-lahan mengubah gaya hidupnya Rizky Bilar mengakui, sebelumnya sering nongkrong bersama teman-temannya Sekarang aktor berusia 26 tahun itu lebih fokus kepada keluarganya, yakni bareng Lesti Kejora dan Sang Putra Mungkin waktu main sama teman sudah nggak ada lagi ya Karena satu, saya harus sadar diri bahwa saya sudah menjadi seorang ayah Jadi memanfaatkan waktu sebaik mungkin untuk keluarga, ujar Rizky Bilar Dikutip dari ainews.id, tanggal 23 Februari tahun 2022 Bahkan Bilar itu mengaku fokus bersama keluarga dan tidak mempunyai waktu untuk nongkrong bersama teman-temannya Teman saya juga sadar diri dan tahu diri juga, jadi mereka memaklumilah Paling waktu ngumpul itu paling pada saat main bola Selesai main bola saya juga nggak nongkrong Jadi sebisa mungkin ketika suatu urusan sudah selesai saya segera pulang, katanya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!